Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiil mustafa, nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan sebutkan beberapa manfaat dan buah dari infaq di jalan Allah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka Yang pertama, manfaat dan faedah dari infaq di jalan Allah, sedekah di jalan Allah adalah Yang pertama adalah dhukulul jannah Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum Wajannatin arduhassamawati wal ard U'iddat lil muttaqin Al-lazina yunfiquna fissarra'i wal dharra' Wal-kadhimina al-ghaidha Wal-aafina an'in nas Wallahu yuhibbul muhsinin Surat Ali Amran Ayah 133, 134 Manfaat pertama dari seorang yang menyergahkan hartanya Membelanjakan hartanya di jalan Allah Adalah dijamin atau diberikan balasan surga Diizinkan untuk masuk surga Apa kata Allah SWT Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum Bersegeralah kalian Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT Dan mendapatkan surga darinya Surga yang arduhassamawati wal ard Yang luasnya surga adalah berlipat kali langit dan bumi Kita tidak bisa mengukur berapa luasnya langit Ini surga bukan hanya seluas langit Namun berlipat kali Langit dan bumi U'iddat lil muttaqin Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Siapa mereka? Orang-orang yang disediakan surga untuk mereka Dan mereka disebut orang-orang yang bertakwa Orang-orang yang menginfakan Harta mereka di jalan Allah Ketika serang, ketika dia senang Ketika dalam kondisi mudah dan lapang Dan tetap berinfak sekalipun dalam kondisi berat dan sulit Ini sifat orang yang bertakwa Yang disebutkan oleh Allah SWT Orang yang suka berinfak Suka membantu Bersedekah Memiliki empati yang tinggi terhadap saudara-saudaranya yang membutuhkan Dan orang-orang yang bisa menahan amarah Jadi sifat orang bertakwa Suka membantu Suka berderma Suka berinfak Sekalipun dalam kondisi susah Banyak orang suka berinfak ketika Dia lapang dan Sedang Dalam kondisi senang Namun sulit Orang itu bisa berinfak ketika dia susah Ketika dia kesulitan Ketika mungkin dia jatuh Miskin Atau kondisi ekonomi yang susah Dia berbisnis Keuntungannya sedikit Banyak orang tidak mampu bersedekah ketika kondisi sulit itu Yang kedua sifat mereka adalah selalu menjaga Amarah Tidak mudah emosi Tidak mudah marah Menjaga Dan bisa mengendalikan dirinya Sekalipun dalam kondisi yang sulit Dia bisa marah Marah kepada bawahannya Marah kepada orang yang bersalah padanya Namun dia tahan Karena apa Dia ingat Bahwa sifat orang yang bertakwa adalah menahan amarah Orang yang Kokoh dan Hebat adalah yang bisa menahan amarah ketika dia Memuncak amarahnya Wala'afina'aninnas Sifat yang ketiga adalah Mereka orang-orang yang Suka memaafkan Memberi maaf pada manusia yang bersalah kepadanya Orang yang suka memaafkan Mungkin orang yang bersalah belum minta maaf Namun dia telah maafkan Mungkin dia melakukan kesalahan Tidak sengaja Oh mungkin dia tidak tahu kalau itu salah Oh mungkin Artinya dia berikan seribu alasan Untuk saudaranya yang bersalah padanya Dan dimaafkan sebelum dia minta maaf Apalagi kalau dia sampai Minta maaf Mudah memaafkan Tidak dendam Orangnya tidak pendendam Orangnya tidak suka Bermusuhan dengan orang lain Inilah calon penghuni surga Wallahu yahibbul mahsinin Dan Allah Cinta dan senang pada orang-orang yang berbuat baik Allah mencintai Orang yang suka berinfak di jalan Allah Dalam segala kondisi Orang Allah SWT senang pada orang-orang yang Suka menahan amarah Dia sudah dongkol hatinya Sudah pengen Orang bilang gergetan Namun apa? Dia tahan amarah Bahkan orang seperti ini Akan dijamin Atau dijanji oleh Rasulullah SAW Untuk mendapatkan Tempat yang sangat mulia Di surga Suka memberikan maaf Kepada manusia Karena apa? Karena Allah cinta Kepada orang-orang yang berbuat baik Karena Allah senang memberi maaf Maka kita pun harus Mengikuti sifat Allah SWT Yang mulia Memberi maaf Dan berbuat baik kepada Orang lain Ini disebutkan dalam surat Al-Imran Ayat 133 dan 134 Balasan bagi orang-orang yang Berinfak Bersedekah dan orang yang bertakwa Adalah surga Yang kedua Balasan bagi mereka adalah Al-Wiqoyah Minenar Orang yang suka berinfak Orang yang suka bersedekah Orang yang suka membelanjakan hartanya Di jalan Allah Di jalan-jalan yang Allah ridhoi adalah Dijaga dari siksa api neraka Siapa yang tidak ingin dijaga dari api neraka Setiap kita Kita selalu mohon kepada Allah SWT Supaya diselamatkan dari siksa api neraka Banyaklah bersedekah Karena itu akan menjaga diri kita Dari siksa api neraka Bukan hanya dijaga dari api neraka Tapi juga Dimaafkan kesalahan-kesalahan dan kekiruannya Semua kita berdosa Semua kita memiliki kesalahan Namun dengan banyak berinfak Banyak Memberikan pertolongan kepada orang lain Bagi kita yang Bagi Anda Dan kita yang diberikan keluasan harta Maka jangan sayang-sayang Karena itu untuk kita Dijaga dari api neraka Dimaafkan dosa-dosanya Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Dalam hadis yang diberikan oleh Bukhari dan Muslim Beliau bersabda Takutlah kalian kepada Siksa api neraka Jagalah diri kalian dari Siksa api neraka Sekalipun hanya dengan Bersedekah Separoh dari biji kurma Atau dari buah kurma Buah kurma berapa sih harganya? Satu buah Berapa sih nilainya? Tapi Kalau kita infakan Kita sedekahkan kepada orang Lillahi ta'ala Mengharapkan rizu Allah Dan pahala darinya Itu bisa menjaga diri kita Dari siksa api neraka Apalagi Kalau kita bisa berinfak Lebih dari itu Ittaqunnar Walau bi syiqitamrah Hati-hatilah kalian Jagalah diri kalian Dari api neraka Sekalipun Hanya dengan berinfak Berinfak Separoh dari buah kurma Subhanallah Asalkan kita Asalkan kita ikhlas Dalam berinfak Dan asalkan kita Mendapatkannya dari Rizki yang halal Maka itu menjadi Insyaallah Penjaga diri kita Pelindung diri kita Dari siksa api neraka Itu barangkali yang Bisa saya sebutkan Berapa kesempatan kali ini Dua Di antara beberapa Manfaat Sodaqah Dan infak Fi sabiillillah Terima kasih Wassalallahu ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in